Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Research and Dedication tentunya masih juga bersama dengan Ibu Eva Rosdiana SST MKM Nah Ibu tadi kita sudah membahas mengenai pengaruh obesitas ya dan disini tuh ada aktivitas fisik Nah aktivitas fisik yang dimaksud disini tuh itu seperti apa Bu? Nah aktivitas fisik itu kan dia ada kategori ya ada ringan, sedang, dan berat Nah sebenarnya kita memang untuk supaya tubuh kita sehat ya kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga Nah olahraga pun itu kan ditentukan ya minimal tuh sebanyak 30 menit sehari Nah tetapi kalau aktivitasnya terlalu berat Nah itu juga akan mempengaruhi pompa jantung tadi ya sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi Nah pada remaja itu kan kadang-kadang mereka punya aktivitas yang terlalu berat Contoh nih kalau remaja itu biasanya kalau jam istirahat itu kan gak semuanya itu beristirahat ya Nah tapi olahraga Nah kemudian olahraganya pun kadang-kadang ya tidak sesuai dengan aturan artinya misalnya main sepak bola kadang-kadang kan jamnya kan juga tidak sesuai ya Nah atau ada aktivitas-aktivitas lainnya di luar yang telah ditentukan seperti olahraga-olahraga ringan tadi Jadi memang seharusnya kalau olahraga itu memang harus ya dilakukan setiap hari untuk meningkatkan kesehatan tapi juga kalau dilakukan dengan waktu yang tidak tepat dan juga dengan waktunya cukup terlalu lama gitu ya itu dapat justru berpengaruh terhadap hipertensi ini ya Bu Nah untuk konsumsi makanan sumber natrium nih Bu Kan kita tahu ya Bu memang apalagi makanan khas Indonesia terutama Aceh itu memang sangat tinggi natrium nih Bu Itu gimana? Apakah memang gak boleh ya mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium atau mungkin ada dosis tertentu nih Bu? Nah natrium itu kan juga butuh ya karena tubuh kita kan juga butuh natrium Nah tetapi natrium itu juga garam ya Nah itu ada batasannya yaitu sehari itu sekitar 5 miligram ya atau 1 sendok teh Nah itu yang masih apa ya masih bisa di apa namanya ya masih normal lah Nah tapi kalau memang yang kita konsumsi lebih dari 1 sendok teh per hari Nah itu juga akan meningkatkan resiko hipertensi Nah seperti Ibu Mas Vita bilang tadi ya Nah kalau orang Aceh memang dikit-dikit garam ya Kayaknya kalau kurang garam itu makanannya itu gak enak Nah kalau pada remaja Nah mungkin selain dari mengkonsumsi makanan kayak tadi dari kuah ya atau dari lauk Nah kan remaja di Aceh ini kan kadang-kadang juga suka kayak ngemil, ngerujak ya Nah itu kan ketika ngerujak itu kan pasti menggunakan garam sama cabai Nah jadi di penelitian ini kita mau lihat jenis makanan dan apa aja yang sumber natriumnya itu paling banyak yang bisa menyebabkan hipertensi Oke Ibu Nah ini mengenai tempat penelitian yang Ibu lakukan itu di Pukesmas, Muara Batu, Kecamatan Aceh Utara itu apa Ibu yang melatar belakangnya Ibu untuk mengambil sampelnya itu di Pukesmas, Muara Batu ini? Nah jadi kebetulan untuk penelitian ini kita tim ya jadi untuk penulis keduanya itu backgroundnya itu dari Gizi dan saat kita lagi diskusi mau ngambil di mana nah disitu beliau mendapatkan banyak kasus yang hipertensinya itu adalah remaja nah jadi awalnya sebenarnya kita ngambilnya itu gak ke remaja jadi ke usia di atas 50 tahun lah nah tapi ketika studi pendahuluan ya survei awal kita melihat loh disini banyak yang hipertensi itu remaja kayaknya menarik nih kalau penelitian kali ini kita ngambil sampelnya itu remaja makanya kita ngambilnya di Pukesmas, Muara Batu yang ada di Aceh Utara Ibu ya nah Ibu untuk kita pernah sering ya pasti ketakutan banyak orang itu apalagi mendengar hipertensi itu adalah stroke itu ya nah mungkin gimana Bu besar kaitannya gak sih stroke sama hipertensi ini? oke jadi hipertensi ini kan kalau tekanan darah dalam tubuh kita itu kan normalnya itu 120 ya per 80 nah tetapi kalau misalnya sudah lebih di atas 140 nah itu baru dikatakan hipertensi nah kalau pada remaja itu kalau misalnya sudah di atas 130 itu sudah hipertensi nah jadi hipertensi ini erat kaitannya dengan stroke dan juga penyakit jantung ya kenapa? karena orang yang menderita hipertensi nah itu lambat laun juga akan menderita penyakit stroke karena hipertensi ini merupakan penyebab stroke dan juga penyakit jantung jadi memang untuk mencegah kedua penyakit itu pastinya harus juga mencegah hipertensi ya Ibu ya itu dengan mengurangi tadi 3 variable tadi yaitu pengaruh obesitas kemudian aktivitas fisik yang berlebihan dan juga konsumsi makanan sumber natrium nah Ibu tadi kita sudah selesai ini membahas mengenai penelitian Ibu Eva ya dan kita lanjutkan kepada pengabdian yang sudah Ibu lakukan dan memang untuk tridharma perguruan tinggi ya Ibu ya itu harus tidak hanya mengajar nih tapi juga melakukan pengabdian kepada masyarakat jadi sangat luar biasa nih pemirsa tugas para dosen ya gak cuma untuk mengajar saja nah dari judul dari pengabdian Ibu Eva yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak menggunakan Denver Development Screening Test nah itu mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit Bu oke nah jadi Denver Development Screening Test ini atau disingkat dengan DDST ini merupakan suatu screening ya yang kita lakukan untuk mendeteksi perkembangan anak nah itu untuk usia 0-6 tahun jadi anak usia 0-6 tahun itu kan punya tugas perkembangannya ya yang artinya misalnya ini usia setahun itu harusnya sudah bisa apa nah untuk DDST ini ada 4 aspek ya yang dinilai atau 4 sektor ada perkembangan sosial kemudian ada motorik halus, motorik kasar, dan bahasa nah jadi nanti akan dilihat nih tergantung dari usia si anak jadi bentuknya itu kayak lembaran ya kayak formulir nah di dalamnya itu ada 125 item yang pertanyaan tapi nanti diisinya sesuai dengan umur jadi untuk sekaligus memantau ya Ibu ya perkembangan dari seorang anak itu jadi kalau memang nggak sesuai dari yang seharusnya maka itu bisa dikatakan sebagai terganggu ya tumbuh kembang anak itu tidak normal itu yang bisa melakukan tes ini siapa Ibu? nah untuk DDST ini sebenarnya penggunaannya itu simple ya dan orang tua juga bisa menggunakannya sendiri di rumah kalau memang sudah diberikan pelatihan nah namun untuk pengabdian kemarin kita bukan mengajarkan orang tua untuk melakukan pemeriksaan ini enggak tapi memang kita yang langsung melakukan pemeriksaan DDST ini ke anak-anak ya di sekolah Palu tapi sebenarnya orang tua juga bisa melakukan sendiri di rumah nah ini Ibu kita pasti paham ya bahwa memang nggak semua orang tua hanya mengerti mengenai pentingnya alat ukur ini untuk mengukur tumbuh kembang anak nah mungkin dari yang sudah Ibu lakukan dari segi pengabdian itu bagaimana sih Ibu caranya untuk mengajak para orang tua ya untuk mau melakukan tes ini secara rutin nah kebetulan pada saat screening kemarin ya pengabdian kemarin kita kan memang langsung ke sekolah PAUD nah jadi di sekolah PAUD itu kan hanya ada anak-anak dengan guru nah tapi mungkin kalau misalnya pertanyaannya bagaimana cara kita mengajak orang tuanya nah mungkin dengan memberikan apa ya kayak semacam penkes atau penyuluhan ke orang tua bahwa perkembangan anak ini sangat penting untuk dipantau karena tidak semua anak itu kan tumbuh dan berkembangnya secara optimal nah jadi kalau dari awal kita sudah bisa menilai oh ini sepertinya anak kita ini kurang nih perkembangan yang disini nah jadi dari awal kita bisa langsung stimulasi supaya tidak berefek lebih panjang jadi mungkin kita perlu kasih kesadaran dulu ke orang tuanya bahwa penting sekali untuk menilai perkembangan anak kita itu normal atau tidak bukannya kalau memang untuk ini tadi pentingnya deteksi dini ya karena nanti kalau udah telat terus nggak tahu jadi pastinya bakal lebih ribet lagi untuk penanganannya gitu nah pemirsa masih akan kita bahas mengenai pengabdian dari Ibu Eva dan sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami sub indo by broth3rmax